Kurangilah stres yang tidak perlu. Jadi, stres itu ngapain sih? Kadang-kadang kita membandingkan kita dengan orang lain. Kok kita nggak bisa capai? Kok dia begini? Kita takut akan begini. Kita takut tidak akan mencapai. Kita takut apa gitu. Kurangin. Cari aktivitas-aktivitas di mana kita membuat kita tidak perlu stres. Ya udah, jangan terlalu dipikirin penyebab stresnya Anda hilangin, lebih rileks. Anda yoga, Anda meditasi. Itu ngurangin stres tuh. Jalan pagi, rileks sih. Untuk mengurangin stres. Dan hindarkan penyebab-penyebab stres. Itu penting. Stres karena pekerjaan. Kan saya selalu mengatakan work hard, play hard. Saya adalah seorang pekerja keras. Tetapi saya adalah orang yang mencari hiburan diri saya. Karena diri kita ini juga, badan manusia itu kan perlu juga hiburan. Ya. Dia perlu di reward. Saya kemarin diposting di IG saya. Ya Allah, kita itu kerja keras 6 hari gitu. 5-6 hari, hanya 1 hari liburnya. Dalam sehari pun kita bekerja mungkin 8 jam. Ada yang 10 jam, ada 12 jam. Belum lagi perjuangan kalau rumah Anda di luar kota di Jakarta. Pergi Sobo pulangnya mungkin udah malam gitu. Berapa jam kita habis. Sisanya untuk istirahat kecil banget. Cuti kita cuma 2 minggu. Bayangin dari 365 hari, ya kita cuma cuti 2 minggu. Masya Allah. Ya, badan ini juga perlu di reward. Perlu diberi penghargaan dia. Jadi makanya ini salah satu cara kita mengurangin stres. Ya, kita di sela-sela kita bekerja keras, kita harus ada waktu yang lebih banyak tuh untuk juga menghibur diri. Apa saja kesibukannya, yang suka olahraga-olahraga, yang suka jogging-jogging, yang suka sepedaan-sepedaan, yang suka trekking naik gunung, silakan. Yang suka nyanyi-nyanyi, seluruhkanlah ke hobimu. Jadi insya Allah itu akan mengurangin stres. Itu kata Vicky Prince. Less stres, kurangin stresmu.